Silahkan Pak Ferry, mungkin bisa say hi ke yang lain. Oke, hello everyone. Thank you for coming. My name is Ferry G. I would like to say thank you for joining the webinar. So, yeah, I'm currently associate professor in supply chain and logistic management from School of Business and Law and Edith Cowan University. Oke, berikutnya silahkan Profesor kami yaitu Profesor Dr. Marselia Susan M.P., Profesor di Universitas Semeranata. Silahkan Prof. Terima kasih, Pak Benny. Saya Marselia Susan, tadi sudah disebutkan oleh Pak Benny. Ini saya kebetulan di ekonomi itu ada dua kursus saya salah satunya. Dan sekarang saya ditempatkan di Magister Management. Ini anak buahnya Pak Ari nih. Mungkin itu dulu. Terima kasih, Pak Benny. Ya baik, Bu. Nanti CV lengkap saya bacakan setelah dibuka. Berikutnya adalah Pak Dr. Yahya Hamdani. Ini sahabat saya sejak belum masuk ke Maranata. Sudah kenalan di duluan ketemu di S2 ITB. Silahkan Pak Yahya Hamdani. Pak Yahya ini merupakan sekarang TAPRO di Management S1. Mengapa, Pak Yahya? Ya, halo Bapak-Ibu semua. Salam kenal, saya Yahya Hamdani. Saya dosen di S1 Management Maranata. Mungkin gitu dulu. Berikutnya, persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yahya. Silahkan. Pak Dekan mungkin. Pak Dekan. Oh maaf ya, rupanya tadi saya kepencet, video saya mati. Maaf. Ini wajahnya Pak Yahya. Silahkan Pak Dekan kalau ada, sudah bergabung. Oke, ini Pak Tan Minkuang. Mohon di, ya siap. Silahkan Pak. Oke, apakah suara saya sudah bisa didengar? Bisa Pak Dekan. Jelas Pak. Oke, kita bisa mulai sekarang ya. Sekali yang kita mulai, mungkin tadi ada Pak Agus Taribowo dan teman-teman yang lain, ada Pak Dery Sikri Kindo, yang mungkin nanti bisa sambil berkenalan ya, kalau perlu di chat. Atau mungkin chat hanya untuk tanya jawab, sorry, sorry. Nanti kita ada waktunya diskusi. Baik, yang pertama mungkin memang akan dibuka oleh Pak Dekan. Silahkan Pak untuk membuka secara ini. Oke, jadi. Oke, selamat siang semuanya. Terutama saya mengucapkan selamat siang kepada pembicara kita hari ini, Pak Ferry, Pak Yahya, khususan. Kemudian juga secara khusus kepada para mitra kami, itu dari HIPMIC itu, kemudian PPIT, Pinti, dan juga sahabat alam. Dan juga kepada rekan-rekan, siswa, dan ibu dosen, selamat datang di acara webinar Supply Chain Management di masa post-COVID Supply Chain Management dan manajemen strategik di era industri 4.0. Kita tahu bahwa salah satu tugas manajemen strategik itu adalah mempertahankan bagaimana supaya perusahaan dapat berjalan dengan baik, bisa sustain. Saya pikir di sini Supply Chain memegang peranan penting, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi di era industri 4.0. Ini proses Supply Chain dapat berjalan lebih baik, terutama otomatisasi, sehingga bisa meningkatkan value kepada customer, dengan turunnya cost, baik dalam hal cost delivery, dan cost penundaan lainnya. Nah, ini tentu akan menciptakan value yang sangat tinggi bagi customer, sehingga dapat meningkatkan pendapatan berusaha. Nah, saya berharap pada seminar ini tentu kita bisa mendapatkan banyak insight bagaimana caranya Supply Chain Management ini bisa lebih banyak meningkatkan value dengan memanfaatkan teknologi yang ada di industri 4.0. Ya, akhir kata saya mau mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, terutama juga kepada program studi MM, beserta rekan-rekan lainnya. Semoga Bapak Ibu dapat memperoleh manfaat melalui webinar ini. dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada kalian atas kata pembukaannya, pembukaannya. Yang berikutnya, saya mohon ke prodi kami, prodi MM, Pak Agus Aribowo, Dr. Agus Aribowo untuk membuka dengan doa. Di persilakan. Baik, Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Terima kasih. Tuhan kalau pada siang hari ini kami boleh hadir, kumpul untuk acara webinar ini Tuhan, biarlah Kau menyertai acara ini dari awal pertengah hingga akhir sehingga semua yang kami harapkan bisa kami dapatkan pengetahuan dan penuh yang berguna bagi kami semua kami percaya Engkau akan menyertai kepada para pembicara Bapak Ferry PhD Prof. Dr. Susan Bukit Luku Lade yang akan memanfaatkan materi mereka pada siang hari ini sehingga kami memproles semua yang kami inginkan terima kasih Tuhan Allah berpemba kuasa kalau pada siang hari ini Kau telah menyertai acara ini dalam kami berhubungan, amin Amin Terima kasih Pak Pak Sari Mbowo untuk bagiannya baik mungkin sebelum acara di saya buka untuk presenter pertama ya untuk Bapak Ibu peserta nanti kalau misalnya untuk absensi nanti akan ada link tersendiri dibagikan di chat dan chat ini berikutnya saya khususkan hanya untuk pertanyaan kalau pertanyaan tolong dituliskan kepada siapa apakah pada pemikiran 1, 2, 3 atau semuanya ya baik saya bacakan dulu CV dari pembicara satu jadi sebelum sebelum setiap sebelum ada presentasi saya bacakan dulu CV dari para pembicara Associate Professor Feri G PhD merupakan dosen di School of Business and Law Edith Cowan University Western Australia beliau telah selain sebagai peneliti dosen juga telah terkimpung banyak di dalam konsultan di pemerintahan ya jadi banyak sekali research beliau yang telah terbit di jurnal-jurnal diutama ke-1 dan ke-2 jadi selain itu juga menjadi dosen baik di simposium maupun di International Conference sebaik di Indonesia Malaysia Vietnam China United Kingdom Inggris dan Australia nah dari tahun 2015 sampai sekarang telah mempublikasikan 52 jurnal jurnal reputasi internasional antara lain 21 paper di jurnal Q1 dan 12 artikel di jurnal tingkat Skopus Q2 serta 18 conference paper di conference yang bereputasi internasional nah selain itu Mr. Ferriji ini telah menerima grant research atau award sampai mencapai 1,6 juta dolar antara tahun 2010 sampai 2020 besar sekali meliputi antara lain research grant-nya untuk managing transport system investment risk kemudian optimizing regional SME resilience and employment workflow dari Edricone University kemudian the effect of technology readiness of alam on logistic performance tentang produk-produk alam dari Ministry of Research Technology and Higher Education of Republik Indonesia kemudian planning intermodal and general logistic infrastructure for the future needs of BIRD dari iMove Australia Limited dari Australia dapat kemudian tentang Real Smart Wanneru Planning Support System ini tempatnya dari Australia juga ini yang paling besar ini jumlahnya 770 ribu Australian Dollar dan preparation and delivery of research report on current real topics dari Australian Center for Real Inquation Grant tahun 2019 dan Supply Chain Automation in Australian Beef Industry Meat and Livestock Australia Grant tahun 2017 Indonesia Besar 11.404 dolar ya jadi dan ya tampaknya beliau ini sangat pekar di bidang supply chain management baik demikian yang bisa saya sampaikan dari dipersingkat saja ya CV-nya sepertinya panjang sekali untuk waktu dan tempat saya persilahkan Pak Derity memulai silahkan Pak ok thank you very much Pak Benny good afternoon ladies and gentlemen yes so thank you for introducing me and thank you for inviting me to be a webinar speaker about supply chain during and post COVID-19 before I just start for the presentation I just would like to share what's happening in Australia during and post COVID-19 so there are a couple video I just would like to share with you so in the last 24 and 48 hours Sydney has an outbreak for the second week potentially so I just would like to share so it's very quick video for that the New South Wales Premier as the nation battles this new COVID nightmare Christmas has been ruined for the new border restrictions come into effect and more than 250,000 people on Sydney's northern beaches have been sent into a snap lockdown our team of reporters are checking this rapidly developing health emergency this morning first to today Sydney reporter Gabrielle Boyle at the Mona Val Hospital testing clinic reality really setting in there isn't it certainly is Sylvia we've got very very long lines this morning more than three hours people are being told they are going to have to wait to get their COVID test they've got health workers walking up and down this line they're handing out hand sanitiser they're handing out face masks they're giving people sunscreen and bottles of water they're worried about people's not only COVID 19 but of course heat stroke and fatigue when they're waiting in these very long lines and it's expected to only get longer as the day goes on and people turn up to get tested because of course northern beaches is the epicenter of this problem more than 250,000 people live in this area between the and Palm Beach and that is where this outbreak has been centred website we heard a short time ago she's told that she expects the numbers to rise we are concerned that there could have been what we call seating events people from the northern beaches may not have known they had the virus gone to other parts of Sydney and unintentionally affected people okay so as you can see Sydney unfortunately in the last 24 hours start outbreak but in the last two or three months no cases but I'm located in Western Australia now for in Perth we don't have any cases so thank God so the only problem with the cases arise from the international travelers so that's Sydney located in Salt Well so that's and one more video presentations about the from United Nations and and the Terima kasih. 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 So, talking about supply chain manufacturing and services structure, I would like to give you example about serial company, right? So, before I just start presenting about supply chain during and post COVID-19 in Australia context, so I just would like to start with the structure of the supply chain for serial companies, for example. So, serial is a focal firm, right? And then you can see we have upstream, which means that you got suppliers or other supplier atau pemasok. And then you can see you have a downstream, other grocery, other retail, other supermarket and consumers. Terima kasih. 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 provider and it depends on how many layers in your suppliers or upstream supply chain and then in downstream so you got first tier which is your hotel brand and second tier is a business traveler or lesser traveler is like your final consumers so um and then again in particular supply chain context not only product and services but also information flow and also planning management from upstream to downstream supply chain so what is the definition of supply chain so everybody um most of you know supply chain according to university houston texas institute for supply management supply chain management rantai pasok itu adalah suatu perancangan dan management um dimana ada failure right dari process jadi value itu ada empat yang pertama kita lihat inovasi high quality mutu dan juga ada low cost dan juga ada service for example across organisasi di dalam untuk memenuhi permintaan pelanggan oke this itu definisi dari rantai pasok atau supply chain now um talking about supply chain um post-covid-19 so um a lot of countries um they have experience first wave which is ada gelombang pertama jadi australia di percuma gelombang pertama pada saat lockdown itu minggu ketiga bulan maret ya sampai pasca dan mungkin setelah pasca lockdown completely only supermarket only hospital and then public transport they open most of people including school or university they close all my students study online and um you know thank god for the semester two we all all my students go back to the campus life and um including the um school as well from primary or um to the high school and all children and students back to the um school right after the term two attempt three until now um and the good news actually for western australia we are located now western australia between western australia and jakarta is about like 4 jam 15 menit dari jakarta ke perth um the western australia kita tidak ada cases ya untuk community transmission so thank god for this so about like seven months no cases just only um international travelers artinya kalau ada australia citizen yang bekerja di luar negeri dan dia mau balik jadi mereka itu karena kovid dan mereka harus karantina 14 hari jadi disini mekanismenya ketat untuk kuarantina ya jadi untuk western australia jadi kalau untuk melbourne dulunya ada kondisi second wave pada saat bulan augustus di melbourne itu pernah satu hari di kota melbourne sendiri di victoria pernah mencapai 748 orang yang kena kovid nah dari berita yang tadi dilihat ya untuk video presentation di sydney jadi sydney yang kena ini problemnya orang yang driver untuk pick up orang international flight and flight attendants dari overseas jadi dia drive untuk bawa orang yang ke hotel karantina jadi orang yang driver yang kena nah orang yang kena karena dia punya family atau apa mungkin dia nggak tahu dan positif dan itu community transmissions very quick okay um this about supply chain now talking about supply chain post-covid-19 so according to this framework businesses need to look at the greener stats so you know before COVID-19 all businesses companies really want to look at environmental sustainable future now since COVID-19 um business need to look at ada namanya healthier start artinya um di dalam you know in the workplace they need to introduce a resilient health system and population responsive to major health challenges jadi since ada COVID begitu setelah first wave semua um harus mengikuti protokol dari um um Australia government rules and regulation jadi pada saat Melbourne ada second wave jadi ada rule semua orang harus pakai masker kalau dulu di Western Australia kita nggak dianjurkan pakai masker disini tetapi begitu sudah setelah first wave even though kita nggak ada cases tetapi kita harus tetap pakai hand sanitizer jadi kita masuk ke building jadi kita ada am ini kan namanya disini ada wa mobile phone saya ini pakai namanya wa safe artinya kalau ada kejadian outbreak jadi di kalau Google kan ada Google Play itu kan lokasinya harus dinyalain jadi kalau ada kejadian di shopping center misalnya jadi ada lokasinya ada orang yang kena dan dia bisa dihubungi lewat telepon jadi itu namanya QR code jadi pada saat kita mau check in masuk ke building atau ke cafeteria atau restoran atau any building atau any building even the uh public library we need to scan UCQR code right or register so it means that if something happened um you know somebody got a COVID-19 and then um you know we can just get information very quickly from there and then once we got that message and um people need to do um self quarantine you know for 14 days right so this is how they start and then digital start so after COVID-19 so now it's supply chain digitalization is um it's become popular right now um talking about supply chain industry for um you know a digitalization start is enabling social uh innovation and inclusion for digital future this is what we call supply chain digitalization so after march of april when um australia got the first wave of lockdown a lot of workers they working from home a student um study online um you know with particular you know digitalization um online study um you know introducing working from home and supply chain digitalization is a very popular actually from the last six seven months and then a better work start uh enabling effective resilient ethical and responsible businesses for future workforces and a fairer start um recently i just received funding from department job tourism in western australia so my project currently working with the department of job and tourism um you know science and innovation in western australia government talking about supply chain resilience um for coffee 19 as you know coffee 19 actually having a lot of impact on the businesses small medium enterprises micro businesses um they don't have any revenue um you know a lot of people lost their job um that particular my project currently talking about supply chain resilience and supply chain recovery um you know for small medium enterprises in western australia so the project just about to start um we we would like to determine what types of support actually from small medium enterprises in wa western australia and how do we uh giving them like you know for instance according to literature we introduce a business continuity plan so i wanted to explain a little bit more in terms of the short medium long term you know what is supply chain recovery um you know for post-covid-19 now i just want to give you the um the statistic in terms of logistic industry um uh according to gdp failure so the nine 2019 to 2020 so um a road freight integrated logistic is going down in terms of gdp failure so it's not only for australia maybe all countries to 221 countries they have a problems not only logistic industry so all gdp failure drop actually 2019 to 2020 maybe except for um the pharmaceutical company producing hand sanitizer or mass maybe um you know is um having exceptional um data um and then logistic industry in terms of revenue you can see um road freight a rail a and c freight forwarding uh 2019 um you know is slightly dropped in 2020 so um and this is something i would like to share with you with the um the data in terms of revenue and gdp um value for um logistic company in australia right so this is very important slide i would like to spend a little bit more time um in terms of supply chain regardless for covet 19 or you know we talk about supply chain industry four um so but they can't do uh you go big cara mengenai supply chain industry four um untuk kondisi covet 19 saya menyarankan businesses need to look at the business continuity plan what does it mean it means that the business need to revisit the review their strategic their business plan um from time to time they have to review and then make sure they can survive and continue um what continuity plan for the next 12 to 24 months for the businesses just post-covid 19 in particular in wa in australia we do have a business contract continuity plan any business need to look at 18 to 24 months roadmaps for their continuity plan for the business and according to my research project been done many years ago um businesses need to introduce a lean thinking approach so lean thinking is um from japanese philosophy a toyota production system is um introducing a zero inventory um and once we have a inventory reduced and therefore we have a supply chain cost reduced so this is a cost reduction strategy right so lean thinking approach is is um to reduce waste so i suggest any businesses around the world they really need to introduce um implement a lean approach to reduce costs to reduce waste so for comfort 19 you can see a lot of businesses like a theater or cinema recreational entertainment so fashion aircraft for passengers tourism hotel destination for tourism um they got the big hit for the corporate 19 so you can see the businesses need to introduce to reduce costs and in addition the business need to be a job what we call agility agility means to quick response to any changes uncertainty so if you look at like sydney sydney in new south wales right so sydney um you know if you go to sydney you can see opera opera house you know darling harbour you know powerhouse museum you can see sydney now they got start outbreak so when i look at the news for the last 24 hours they found 28 cases ito artinya yang sudah terswap ya sudah di test lagi makanya tadi di berita banyak sampai orang nunggu tiga jam untuk line up untuk di test right so this very very serious because of the covet 19 so what's happened according to statistic is a highly correlation that particular before lockdown consumer really want to go to supermarket before lockdown they scare karena most everybody every shop tutup right mereka has beli hand sanitizer beli toilet tissue box beli nasi beras pasta noodles all those things including dairy milk okay karena this is mentality for the consumers they think that it's gonna be lockdown before lockdown before lockdown before habis sebelum run out sebelum inventory habis mereka ramai sampai line up the supermarket jadi pada saat bukan line up the more tested mereka juga line up the supermarket okay now this is we talk about supply chain so what's happen if you are store manager you look at supermarket what's going on consumer panic buying you really need to manage your inventory you really need to check your suppliers make sure your suppliers or producers or manufacturers having a stock to um you know fulfill demand right so what i suggested actually um several months when the start first panic buying in um in march all right um now supermarket like we do have a supermarket colds woolies and aldi um you know iga um they have a rules regulation for customers say for example customer only buy two items per transaction right so if you go there you just grab only two items for rice two item maybe for hand sanitizer two item for milk you cannot grab whatever you want because you've got limitation and check with the before you take out right the case you can check or you got more than two right so you need to look at um you know to manage not empty shelf in the supermarket so um that's why um this supermarket or retail outlet need to set the rule for customers now i'm talking about inventory levels the business will increase weight cover in stock across the supply chain so that's why i just mentioned before they need to manage inventory so what's happened now inventory particular um now in wa i remember when particular panic buying in march it's very difficult to get hand sanitizer that time okay so the lead time about five and six weeks so five weeks so difficult to get hand sanitizer five weeks so difficult to get toilet tissue right and some particular three weeks very difficult to get rice or pasta right this is very important for business retail supermarket need to manage inventory right um to cover stock you know um inventory across the supply chain for demand fulfillment um talking about government support right um in australia government introduced of a job keeper and then job seeker okay so um job keeper job seeker um now is until 31st of march it means that if the workers actually um they couldn't um they lost their job and the government actually helping them for the community so that's what we call job seeker for businesses if if um if they really want to make sure the staff actually keep working um the business can apply for job keeper so job keeper actually introduced start in april i think um in this year um and then job seeker uh introduced that time as well in april just before easter um until now and they're going to be extended until 31st of march 2021 um work from home um my point of view is not possible it's not visible in the supply chain and logistic industry okay sorry i just wondering okay sorry i just wondering how long how long to go part moderator 10 minutes more okay sure hopefully i can just complete it just give me signal if um you know um if it just like a run time okay okay so work from home is not visible in the supply chain logistics you go as you can see um very hard actually if the workers of uh say for example factory um if you work in the public transport so who who drive the train who drive the truck who driving um you know like say for example port like ada tanjung priok say for example pelabuhan right sangat sulit mereka itu work from home jadi mereka itu punya interaksi dengan barang-barang dengan freight dengan workers dengan facilities any infrastructures so i think for logistic and supply chain industry it's so difficult when people work from home um now this is very important for the post-covid 19 it really the changes such as the stegger chief breaks in temperature health check are likely to be the new norm environment so um the western australia government introduced uh wa safe so any mobile phone um you can um download and install um in your from google play or from apple store or something like that to um download your apps so when you go to cafeteria cafeteria restaurant you need to scan qr code which means that you need to check in and then people know um you are there so just in case something happened um the person there in the crowd you for instance you go to the um um bandung right you got a very nice small day right say for example you went there and then uh between two and five you went there sit down in dunkin donut right and the person you sit down next to you or whatever and the person got coffee and then the person got coffee then one day two days later or maybe immediately you will get a phone call and you will get phone call it means that you need to go to the coffee 19 clinic to get tested right and then you need to be um self-isolation for 14 days so this is something protocol what we have we introduce wa safe in the mobile phone using mobile phone and then um even though you go to any um public or shopping center mall there's a hand sanitizer station even my student go back to the campus live in semester two before they go to the classroom of course social distance is still still even though we don't have any comfort in truly community transmission normally i encourage my student social distance nobody sit down next to you except for the one family no problem so it's a one check gap right and hand sanitizer number three um because what happened this is the only problem we got experience for the first wave now you think that no cases and people ignore for hand sanitizer if something happened people forgot hand sanitizer they did not wearing masks this is very dangerous okay the spread of virus is gonna be multiple multiple times it's not like double so that's why i look at sydney for instance they first they got found one and then suddenly within like few hours later become three few hours later become seven few hours later become 29 in the last 24 and 32 hours right so it's not like double is that from one person it's because it's community transmission right so temperature check is very important so even in singapore right if you arrive in changi airport there's a thing if you travel line up checking your temperature right check actually if you are say for example 39 degrees above you might be having problem okay so temporary health checks likely to be the new norm for environment um invest more in the digital resources such as artificial intelligence to reduce dependency in human labor um this is i'm talking about supply chain uh digitalization uh introduce artificial intelligence to reduce dependencies in human labor um many hospital in australia now um particular in covet 19 clinics uh they're using robots for example the person from icu gawat darurat right dia pindah ke ruangan jadi pada saat diantar makanan mereka ada robot jadi stop di lift robotnya keluar right jadi tunggu di ward 1 ward 2 jadi tidak ada contact human right jadi pada saat pengantaran makanan itu sendiri jadi itu mengurangi reduce transmission karena kasihan banyak sekali kalau dilihat negara-negara para perawat nurse medical doctor itu mereka yang jadi korban ya jadi that is particular digital resources such as artificial intelligence to reduce dependency human labor now implication the human labor ini kalau kita lihat di dunia lapangan pekerjaan of course kita tidak menggantikan workers atau staff ya jadi kita juga harus mematuhi industrial relation right atau fair work jadi kita nggak bisa memecat orang karena diganti dengan robot okay so of course we need to follow compliant with industrial relation for any organization or fair work in australia okay transforming it solution to maintain the improved connectivity between people assisting to improve work life balance and sustainability this is interesting talking about upskilling local staff this is i mentioned several times to my student for teaching online face to face this is very important moment to upskill local staff okay why with cafe 19 situation student really need to improve and upskilling um capability knowledge competencies because what happened after outbreak finish right and the workers need to go back to work you can see the skill and capability knowledge we really need to have something different that's a new norm for upskilling styles are very important the investing local right say for example indonesia so very important to upskill local staff to reduce reliance on overseas markets because the borders closed in australia unfortunately the border closed until 31st of march 2021 nobody can travel no holidays so even though i'm really want to go to bandung right bandung is a very nice place right for me to go there because from jakarta to go bandung like mobile whatever it's very nice day okay investing locally upskilling locally staff now reviewing in how to repurpose risk manufacturing to be able to diversify in multiple channels dan juga perusahaan harus menerapkan ada namanya supply chain risk resiko jadi risk management plannya harus ada harus di review kenapa di review dalam kondisi sebelum COVID dan post COVID itu di dalam resiko manajemen resiko perencanaannya juga different jadi perlu di review perlu dilaksanakan management perencanaan resiko atau risk management plan ya oke dan kita juga harus menerapkan contingency planning it means that diversity in your channel so this is the research actually um show how COVID-19 has affected business um the research with my colleague in hong kong right now unfortunately hong kong now sudah mengalami third wave other third wave now in hong kong okay so my friend live there in hong kong um having a lot of problem now in hong kong so this is a major finding um workforce um you know you can have a look my paper already published anyway for um this survey funding okay i just wanted to uh summarize before i finish um my presentation i just got few more slides um you know i'm more than happy to share one more video since we have a lot of a grade with post grade student um i want to share about okay maybe i just want to check covid 19 is one of the biggest okay so everybody can see yeah is that is that covid 19 one or it's a bit different so this one prices of our time it has impacted every single one of us shaken our social systems and disrupted every sector of our economies the automation of work combined with the global recession led workers to lose their jobs at an accelerated pace compared to previous years and this trend is expected to continue the ongoing shift in the division of labor between humans machines and algorithms might displace 85 million jobs worldwide in the next five years while 97 million new roles ones that are more adapted to this new task distribution may emerge by 2025 companies expect to displace roughly six percent of their total workforce one in two workers will need reskilling and those remaining in their current roles will need to update 40 percent of their skill set to adapt to the changing labor market there is a way to collectively benefit from these challenging times decades of research have shown that the most valuable asset of any economy or company is its human capital around the globe companies are already experiencing a shortage in relevant skills for future roles and are investing in reskilling and upskilling their workforce by 2025 organizations say they will train over 70 percent of their employees to ensure they can smoothly transition into the jobs of tomorrow these include devops engineers artificial intelligence specialists digital marketing managers talent acquisition specialists and customer success specialists it will take on average between two weeks and five months for workers to pick up new skills allowing them to move into these new roles but data shows they won't need to have the perfect skill set to start transitioning while two-thirds of employers expect to get a return on investment in employees reskilling programs within just one year governments will also need to step in to update and fund education and training systems and to ensure displaced workers have adequate safety nets with purposeful leadership and collaboration we can turn this global crisis into a unique opportunity to transition into a future of okay so um just want to summarize just give me um 30 seconds um so talking about the supply chain rantai pasok during and post-covid 19 so um the my presentation would like to suggest and give a recommendation for any business organizations um with the long list of the um like say for example in thinking agility um you know quick response to any types of changes of the environment and of course with the um framework i just mentioned about healthier start and the digitalization and number three um talking about the um upskilling and reskilling that's one particular project currently i receive research grant from the western australia government talking about upskilling reskilling and supply chain resilience and recovery so upskilling reskilling according to the world economic forum suggesting actually those particular lists of the um the workers actually for the next few years we really really need to um start now to look at upskilling and reskilling themselves um in conclusion i would like to close for the my session for the my session um for the supply chain um for all participants here if you are academic scholars researchers um para dosen or para mahasiswa yang mengambil s2 this is very good time moment for you to upskilling reskilling yourself and it's a good time as well for all the workers um including academic scholar to do research doing paper research paper together say for example saya dengan pak benny kita ada paper yang q berapa pak baru dapat q2 ya 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 kita mungkin tulis banyak nih sama maranatha supaya maranatha nanti banyak sekali tingkat skopus peringkat skopusnya makin tinggi ya kemarin saya sudah mentoring cukup banyak ya sama ukurida saya mentoring sama uph saya mentoring sama petra petra sudah meningkat dulu pernah turun ya karena petra saya gembleng itu semua petra para dosennya harus q2 nggak ada q4 oke q2 jadi sekarang untuk skopus rankingnya ya puji Tuhan sudah naik untuk christian petra nah sekarang bagaimana untuk maranatha maranatha kita harus banyak lakukan penelitian banyak tulis ya jadi kalau ngajar ya tetap ngajar sama saya juga ngajar online ya jadi kita juga harus banyak penelitian banyak tulis nah para mahasiswa harus bantu dosennya ya jadi jangan jadi mahasiswa abadi jadi mahasiswa harus bantu dosennya bantu pembimbing kalau bisa penelitian jangan penelitian yang yang kualitasnya rendah jadi penelitian kalau bikin magister management karya tesisnya harus bagus ya jadi bantu pembimbingnya publikasi bersama pembimbingnya jadi kalau bisa harus q2 atau q3 itu harus jadi jadi universitas maranatha bisa meningkat untuk skopus rankingnya oke all right so thank you so much so i'm more than happy to get any questions uh from all of you so please ask any question from chatting box so you can talk to me i'm more than happy to give my whatsapps email me i'm more than happy i just really want to bless people okay especially in this room so thank you so much um thank you for listening and may go bless you ya terima kasih banyak pak teriji untuk presentasinya sangat menarik tidak terasa ya waktunya memang jadi cepat kalau menarik begini baik oke untuk karena waktu juga saya harus mempercepat untuk pertanyaan nanti tolong diketik di chat saja nanti kami kumpulkan dan ditanyakan kepada siapa harap jelas oke pembicara kedua adalah Profesor kami dari Universitas Kristen Maranatha yaitu Profesor Dr. Marselia Susan MT beliau juga banyak sekali menulis jurnal-jurnal paper di jurnal skopus dan oh iya ini maaf sekurikulum fitanya sangat singkat yang diberikan pada saya yaitu pendidikan beliau ada di S1 di Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Unpar Bandung S2 beliau di Fakultas Teknik dan Manajemen Industri Jurusan Manajemen Industri ITB S3 beliau di program Doktor Manajemen Bisnis Universitas Pajajaran Bandung saat ini sebagai guru besar dalam bidang ilmu manajemen dan pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung baik demikian CV singkat untuk berikutnya silakan Prof Susang untuk mulai terima kasih dan sama waktunya terima kasih Pak Benny ya saya izin ini ya saya screen ya silakan sudah muncul ya selamat sore ya Bapak Ibu sudah sore hari ya terima kasih kesempatannya mungkin saya melanjutkan ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry ya jadi apa topik yang dibawakan sama mungkin antara saya Pak Ferry dan juga nanti Pak Hiaya topik besar ya mungkin hanya saya akan lebih fokus nantinya ke service supply chain management ya nah ya tadi Pak Ferry udah cerita apa terkait juga dengan situasi sekarang ya dan hubungannya sama apa apa supply chain management ya situasi sekarang di mana ada covid jadi kalau saya sedikit lihat kita coba lihat ada gambar yang ada di sini katakan gitu ya kalau dihubungkan sama situasi sekarang mungkin ini ada banyak tenaga kesehatan ya mungkin peneliti segala macam yang sedang apa bergumul ya artinya mereka mikirkan bagaimana sebenarnya mungkin mengatasi ini dengan mencari apa misalkan bagaimana menemukan vaksin misalkan gitu ya mungkin juga ada yang mengarah kepada bagaimana mengobati virus itu misalkan gitu ya ini cerita sedikit bahwa dengan ada situasi yang kita nggak pernah duga ya siapa yang menyangka ya bahwa kalau dulu memang pernah kejadian kalau nggak salah 10 Spanyol ya yang sampai apa ada korbannya sampai hampir 100 juta tapi kita sendiri tidak pernah membayangkan bahwa kita sekarang apa harus banyak di rumah ya begitu jadi berkegiatan pun diusahakan sekarang dari rumah nah situasi seperti itu juga dihadapi oleh segala macam pihak kalau kita lihat di sini misalnya saja kita cerita misalkan kita sekarang ketemu di sini ini karena program MM ada program ya ada ini misalkan webinar misalnya nah kuliah juga mungkin kita ketemunya sekarang tidak secara fisik gitu nah ini kita bicara perguruan tinggi ya ada jasa pendidikan tinggi mungkin cerita yang lain katakan kalau misalnya kita misalnya sebagai individu perlu ke salon misalkan gitu maka di salon itu harus menjalankan prokes misalkan ya mereka mungkin tak mungkin tidak hanya mungkin pakai masker mungkin juga pakai APD misalkan dan seterusnya jadi ada situasi yang dihadapi oleh semua pihak lah kalau kita bicara dalam konteksnya organisasi atau perusahaan maka itu bisa berlaku buat si perusahaan itu bisa juga katakan untuk customernya mungkin untuk pesainya untuk karyawan karyawannya misalkan dan seterusnya nah disitu kita lihat bahwa ada sesuatu yang sebenarnya berubah ya sebenarnya terjadi yang mungkin menyebabkan kita misalnya kalau kita bicara sebagai satu organisasi atau perusahaan itu kita perlu merespon itu nah kalau kita hubungkan dengan katakan apa pengelolaan di dalam satu perusahaan kan atau organisasi situasi seperti itu mungkin kita bisa lihatnya sebagai sesuatu yang mungkin jadi masalah besar ya jadi satu masalah besar atau mungkin kita bisa lihat itu sebagai satu peluang buat kita ya jadi kalau apa katakan misalnya dengan tujuan katakan misalnya sekarang bagaimana misalnya sementara belum ada vaksin belum ada obat katakan misalnya bagaimana untuk membantu mereka yang menjadi korban katakan gitu nah disitu mungkin ada saya sebut saja misalkan ada apa ya misalkan obat yang katakan untuk mengatasi simptom atau gejalanya mungkin ada yang apa katakan suplemen katakan atau vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas dari tubuh katakan misalnya bisa juga kita lihat mungkin ada yang mungkin pernah dengar juga ada yang namanya terapi plasma konvalesan misalkan gitu bagaimana membantu mereka yang menjadi korban katakan itu terapi katakan nah jadi ada ada sesuatu yang sebenarnya dilakukan kita bicara itu dari mana sih sebenarnya mereka mereka yang menawarkan ada apa proses pengobatan sebenarnya yang mungkin jadinya berubah kan ya artinya tadinya nggak pernah kepikiran berhubungan sama yang namanya virus COVID-19 itu sekarang ada sesuatu yang mungkin merubah proses yang terjadi di misalnya satu organisasi rumah sakit katakan gitu ya nah kita bisa juga melihatnya ini tidak berlaku bukan hanya kita misalnya yang berhubungan sama kesehatan atau penyakit jadi kalau kita lihat misalnya sekarang Bandung kata tadi Pak Ferry Bandung ini ini kotanya indah ya katakan begitu ya memang tadinya Bandung ini apa sudah mulai berkembang kalau lihat dari apa kuliner misalkan kita lihat juga dari apa wisata ya Bandung itu maju kan ya berkembang dari situ jadi jadi istilahnya orang banyak datang ke sini nah kejadian seperti ini mungkin jadi berubah orang jadi jarang untuk pergi keluar rumah nah apakah sekarang katakan misalnya apa hotel katakan atau misalnya tempat makan kemudian harus semuanya tutup katakan nah disini mereka bisa merespon jadi berita yang terakhir saya ada baca-baca ya eh di mana em bahkan di Cianjur hotel itu karena sudah full book kemudian juga apa ada yang katakan mereka dimana ya 70% mereka udah sebutkan itu untuk tahun baru ini gitu jadi ada sesuatu dimana mereka perlu apa tetap survive disitu tapi tentu mereka tidak bisa katakan misalnya kalau biasanya tidak memperhatikan jarak sekarang harus memperhatikan jarak kalau biasanya mereka misalnya apa okupansi itu misalkan katakan misalnya diupayakan supaya semaksimal mungkin sekarang mereka mungkin harus memikirkan masalah tadi bahwa mereka tidak 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 boleh tadi tanpa jarak dan perlu juga mempertimbangkan masalah kerumunan misalkan gitu ya jadi hal-hal seperti itu mungkin kita bisa lihat sebagai sesuatu yang apa masalah mungkin juga tapi mungkin juga bisa masih ada peluang yang ada disitu nah tadi Pak Ferry udah menyampaikan tentang kira-kira apa sih poin-poin apa saja yang mungkin nyangkut dengan terkait dengan yang namanya management supply chain ya jadi kalau ini ya saya ada tampilkan disini kira-kira poinnya serupa bahwa sebenarnya disitu ada berbagai pihak ya sebenarnya ini ini masih umum ya jadi artinya ada pihak yang mungkin kalau kita bicara saya pakai contoh saja misalkan kita adalah apa misalkan pabrik sabun katakan gitu maka disitu kita ada membuat memproduksi sabun nah pada saat kita memproduksi sabun karena kita tahu sebenarnya ada pasar yang nanti akan menerima produk sabun kita nah apakah sabun itu untuk sabun mandi atau sabun cuci pasti itu akan berbeda mulai dari dimana kita misalkan membeli misalkan bahan bakunya bagaimana kita misalnya memprosesnya katakan gitu ya kemudian nanti bahannya mungkin kita perlu pertimbangkan mulai dari misalnya ada minyaknya misalkan ada apa soda apinya ada pewarnanya dan sebagainya sampai pada saat kita nanti menyampaikan produk jadi kita ya bisa jadi kita ada produk jadi 100% tidak semuanya kita kita kemudian bisa langsung alokasikan kepada pasar kita mungkin juga kita melalui katakan ada ada distributor mungkin ada apa apa wholesaler misalkan ada retailer katakan ya mungkin kita perlu ada taro di gudang sebagian barang baik yang bahan baku maupun barang jadi kita katakan gitu ya sampai kita kita juga bagaimana mengalokasikan produk kita kepada customer ya jadi intinya juga bahwa disitu ada apa perlu ada ya disini mungkin kalimatnya penintegrasian ya jadi ada pengelolaan antara supply dan demand nah disini kita perlu aturnya itu tentunya bukan hanya di apa di dalam perusahaan kita supaya target kita bisa tercapai tapi juga supaya artinya kita tadi yang dalam proses kita tadi menyampaikan produk kita yang tadi misalnya butuhkan diinginkan misalkan oleh pasar itu bisa kita capai juga dengan katakan komunikasi dan kerjasama kita dengan berbagai pihak ya di luar perusahaan juga begitu kira-kira mungkin itu gambaran tentang supply chain management nah seperti yang tadi saya singgung bahwa kita mau coba lihat disini terkait dengan mungkin permasalahan ya dengan yang namanya jasa atau service jadi kalau di dalam supply chain itu sendiri bisa ada alur macam-macam ya salah satunya disitu sebenarnya ada layanan disitu nah untuk yang sektor jasa maka memang porsi besarnya itu ada di servisnya itu sendiri ya jadi apakah itu tidak bisa melibatkan faktor fisik bisa saja karena mungkin kita menawarkan sesuatu katakan bisa jadi ada apa berupa misalkan satu produk yang barang ya atau kalau kita bicara service kita bisa full service atau mungkin bisa kombinasi juga begitu nah sedikit tentang jasa juga gitu ya service nah mungkin kita tahu mungkin kalau yang namanya service itu ada perbedaan dengan yang namanya barang atau kuts jadi seperti kita sekarang katakan ketemu di dalam ruang ini katakan kita nah di ruang ini kita ketemu ada yang menyampaikan materi ada mungkin yang menyimak materi yang disampaikan katakan nah akan beda dengan seandainya katakan ada yang katakan misalnya memproduksi dan membuat pakaian katakan kemudian ada yang membeli dan kemudian menggunakan pakaian tadi nah apa yang tadi ditawarkan apa yang diproduksi kemudian apa yang dikonsumsi itu ada sesuatu yang ada fisiknya ada yang gak ada fisiknya nah disini kita bicara apa yang mungkin disampaikan apa yang ditangkap di kepala kita katakan gitu ya beda dengan kalau tadi pakaian yang mungkin kita bisa pegang jadi istilahnya ada apa dari service itu sendiri mungkin masalah kalau kita bicara karakteristik itu dia sifatnya intangible ya jadi itu merupakan sesuatu yang mungkin jadi bahan pertimbangan pada saat kita juga katakan melihat ha-ha yang berhubungan sama permasalahan dan dalam rantai pasok untuk yang namanya service ini sendiri selain itu ada juga yang lain jadi kalau kita katakan pakai contoh saja misalkan tadi jasa pendidikan jasa pendidikan mungkin bisa ada mata kuliah A katakan mata kuliah A disampaikan katakan misalnya oleh si X sama Y mungkin bisa jadi berbeda kalau kita katakan misalnya ada kerusakan HP katakan gitu yang namanya rusak HP si A sama B sama-sama rusak HPnya kita perlu misalkan reparasi dari HP kita nah tapi dari yang kerusakan itu mungkin bisa jadi berbeda kan sebenarnya dan kalau katakan misalnya kita bawa ke tukang reparasi misalkan yang mengerjakannya si X sama Y bisa jadi juga bisa ada perbedaan ya ini mungkin sedikit yang apa kita bisa lihat bedanya dengan yang namanya barang barang itu sendiri memang pasti ada yang namanya sifat heterogen atau variable itu pasti ada tetapi masih mungkin masih bisa lebih mudah untuk diminimalisir di standarisasi gitu jadi ya ini ini merupakan tantangan kan sebenarnya bagaimana sih sebenarnya pada saat kita itu apa yang ditawakan itu adalah tadi yang namanya service ya lalu kita juga bisa lihat masalah begini kita katakan sekarang kita mau pergi katakan ke Bali kita pakai misalnya pesawat katakan kemudian dilihat dari sisi airline ya misalkan penumpang pada saat jam sekarang ini ada katakan 10 orang gitu maka sisa seat yang lain dia tidak bisa simpankan sebenarnya jadi pasti harus jalan juga begitu ya kira-kira begitu jadi kalau kita mungkin sebelum apa apa atau ya sekarang kita bicara misalnya ada travel misalkan dari Bandung Jakarta begitu satu orang pun tetap jalan begitu jadi ada istilahnya karakterisnya disini bahwa sebenarnya dari jasa itu sendiri dia tidak bisa disimpan ya sebenarnya begitu demikian juga terkait dengan masalah begini kalau tadi sempat misalkan kita bilang katakan pendidikan misalkan gitu maka pada saat katakan produk jasa itu sendiri katakan diproduksi maka pada saat itu juga dikonsumsi ya jadi ada ada juga karakteris seperti itu yang mungkin jadi bahan pertimbangan terkait sama jasa bagaimana sebenarnya misalnya katakan untuk untuk menunjukkan misalnya alur supaya sampai ke pasar itu diterima sama pasar katakan dan dinilai kualitasnya gimana maka bukan sesuatu yang jasa itu sendiri yang bisa dilihat atau divisualisasikan ya mungkin bisa memanfaatkan yang lain yang sifatnya fisik tapi bukan jasa intinya itu sendiri ya demikian juga mungkin ada masalah di apa masalah pengukuran ya dan juga pengelolaan terkait sama khususnya service supply chain nah kemudian kita coba lihat ya ini catatan sedikit tentang saya ambil dari salah satu ya ada banyak sebenarnya referensi kalau definisi mulai dari supply chain management maupun service supply chain management jadi kalau di sini kita lihat poinnya itu sebenarnya bahwa ada sesuatu yang mau sebenarnya dihasilkan dan ditawarkan ke siapa karena sebenarnya mereka ada yang sebenarnya punya bisa ada kebutuhan bisa ada keinginan terhadap jasa itu sendiri dan penawaran itu sendiri itu melibatkan banyak pihak jadi misalnya kita ketemu sekarang di sini bukan ketemu di Maranata di Jalan Surya Sumantri tapi kita ketemu di sini melalui Zoom misalkan gitu nah Zoom itu sebenarnya siapa sih sebenarnya apakah Zoom ada di Bandung katakan gitu ya maksudnya dia sebagai provider ya katakan gitu jadi ada satu pihak yang di mana mereka bisa menjadi sebenarnya pendukung kita pada saat kita misalnya mau menawarkan sesuatu katakan menyampaikan sesuatu ke customer kita ya itu contoh tapi tentu ada banyak yang lain ya pihak-pihak yang berhubungan dengan si provider jasa itu sendiri dan apakah yang dibutuhkannya itu apa sumber dayanya seperti apa bisa macam-macam jadi tadi sempat disinggung juga bahkan terkait sama dana ya bukan hanya informasi ya mungkin manusia misalkan dan seterusnya yang tentunya kita harapkan itu ada manfaat ya buat si customer kita nah kemudian sedikit terkait sama barang bahwa ada perbedaan dalam hal standarisasi sama kontrolnya jadi mungkin untuk yang namanya service itu banyak melibatkan yang namanya manusia ya mungkin kita paham itu ya dengan keterlibatan adanya manusia yang di mana apa kalau manusia itu kan beda sama yang namanya benda mati gitu ya jadi ada sesuatu yang menyebabkan bisa terjadi variasi yang nanti kalau kita bicara nanti untuk customer maka ada output nah outputnya itu bisa jadi misalkan barang juga bisa ya itu saya apa kalau tadi saya pakai contoh misalkan kita ada reparasi HP misalkan gitu ada kerusakan di situ maka nanti kita akan terima misalkan HP yang sudah mungkin sudah bisa dioperasikan lagi meskipun mungkin bisa jadi teman saya juga mungkin ada HP yang rusak katakan gitu ya kelihatannya sama tapi kemudian hasilnya kok nggak sama punya saya bisa benar punya dia misalkan kemudian dalam jangka waktu pendek udah rusak lagi nah bisa bisa kejadian seperti itu ya ada banyak hal yang mungkin bisa menentukan nah kemudian misalnya juga kalau apa katakan misalnya kita bertemu di sini misalkan gitu ada ABC yang disampaikan mungkin bisa jadi nanti yang diterima mungkin si X mungkin menerimanya A si Y dia terimanya ABC katakan nah itu itu yang mungkin bisa terjadi dalam apa service supply chain nah kemudian ya ini mungkin berapa yang terkait sama service supply chain saya akan coba lihat jadi tadi kalau disebutkan tadi ada apa beberapa pihak yang mungkin punya peran ya di dalam service supply chain itu sendiri di sini mungkin yang intinya ada service provider ada service integrator kemudian ada juga customer ya mungkin kalau barang kan mungkin kita tadi sabun katakan gitu mulai dari misalnya ada minyak soda api apa dan sebagainya di proses produksi jadi sabun nanti sampai kepada mungkin ada pedagang besar pedagang kecil sampai customer ya mungkin itu ada perbedaan di sana dan yang jelas dilihat dari sisi bentuknya bentuknya untuk yang tadi kalau apa barang kita ini ya barang gitu ya katakan di sini nah kalau untuk yang service di sini apakah mungkin service full service atau mungkin juga bisa ada melibatkan juga yang namanya goods ya bisa ada kemungkinan seperti itu jadi kombinasi seperti itu nah kemudian dalam koordinasi rantai pasokan ya jadi kalau untuk yang service supply chain di sini kita lihat katakan misalnya untuk koordinasinya itu mungkin berhubungan sama yang namanya kapasitas ya kapasitas kemudian sama rencananya jadi kita bukan bicara misalkan sekarang kita ada katakan misalnya rencana untuk produksi katakan seratus kemudian nanti katakan hasil katakan misalnya ternyata cuma bisa dihasilkan 90 dari 90 kemudian dijualnya 70 sisanya katakan 20 itu disimpan katakan gitu nah jadi apa mungkin kita melihat masalah perencanaan untuk service itu sendiri mungkin kita ini bisa tampung berapa banyak sebenarnya rencananya misalkan untuk penyampaiannya bagaimana nah itu mungkin spesifik untuk service ya dan sempat tadi disinggung juga terkait sama keunikan dari si service itu sendiri untuk masalah stabilitas dari jasa mungkin untuk di dalam rantai pasok juga relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan barang seperti itu demikian juga untuk evaluasi performansinya jadi kalau katakan misalnya kita ini operasinya kan operasi jasa sebenarnya yang mungkin sifatnya lebih subjektif dan pada saat kita misalnya mau mengukur maka sebenarnya kita kan perlu menentukan kan sebenarnya ukurannya apa sih sebenarnya gitu indikator atau apa yang mau digunakan untuk mengukur jasa itu tetap perlu diupayakan tapi mungkin ada lebih tingkat kesulitannya mungkin ya katakan yang mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan pada saat kita misalnya mau mengukur performansi dari yang namanya barang oke nah kemudian kita coba lihat begini jadi tadi untuk service supply chain memang yang utama disitu adalah layanan ya jadi layanan itu menjadi sesuatu yang penting dalam jasa dan kita coba lihat juga bahwa tadi di dalam service supply chain tadi itu ada banyak sebenarnya yang disebut dengan supply chain agent jadi agen rantai pasokan di sini itu bisa punya mereka punya peran dan fungsi masing-masing dan bisa tidak hanya satu jadi kalau tadi katakan misalnya kita menggunakan misalkan sum di sini katakan sum di sini katakan itu punya peran apa sebenarnya dia tidak bicara soal materi kan sebenarnya gitu pada saat kita bicara misalkan program yang mengadakan maka program mungkin perlu punya kan sebenarnya apa sih sebenarnya topik yang mau disampaikan kita tapi kita tidak bisa jalan katakan dengan kondisi kita tidak bisa ketemu fisik katakan sekarang tanpa ada misalnya contoh sum ya tentu bukan hanya sum yang ada tapi artinya bahwa dari dalam rantai pasokan itu sendiri agen-agen itu sendiri mereka bisa punya fungsi masing-masing gitu lalu untuk service supply chain itu sendiri memang bisa berubah ya saya kemudian pasar contoh tadi saya yang mengungkapkan bahwa untuk rumah sakit yang kemudian sekarang misalnya apa ada jasa terapi untuk terapi plasma konvalesan misalkan gitu maka itu adalah sesuatu yang sebenarnya berkembang karena ada kebutuhan ya kebutuhan pasar dalam hari ini kan belum bisa menyembuhkan tapi katakan itu bisa meningkatkan katakan eh saya persis teknis ini ya harus bukan harus orang yang di bidang kedokteran yang tahu persis tapi intinya itu bisa membantu mereka yang mungkin sudah terpapar virus itu sendiri begitu dan pihak-pihak yang apa berperan disitu tentu rumah sakitnya sendiri ya kemudian juga harus ada juga kan sebenarnya mereka yang sudah pernah jadi korban kan jadi istilahnya korban apa covid itu sendiri mereka bisa menjadi istilahnya donor kan sebenarnya untuk apa plasmanya itu sendiri gitu ya itu kita lihat bahwa dalam apa apa rantai pasok itu sendiri ada banyak pihak yang mungkin apa punya peran dan ada beberapa dan tentunya kita sebenarnya ujungnya adalah untuk memenuhi kebutuhan ya dari pihak yang sebenarnya tadi ada kebutuhan tadi nah kemudian nanti kita akan coba lihat juga saya coba akan tampilkan gimana sebenarnya keterkaitan dalam proses produksi servis ini jadi kita kan biasanya kalau misalkan kita bilang misalnya apa barang misalkan produksi pakaian maka dari kain katakan ada benang ada kancing kemudian dijahit kemudian jadi bajunya gitu masuk udang barang jadi mungkin dulu kemudian kita keluarkan pasarkan ke pasar katakan gitu yang supply kain tadi di produksi kain dia tawarkan kain yang pabrik garment dia ambil kain itu sebagai bahan baku kemudian dia produksi dia jadi barang jadi pakaian tadi kemudian yang konsumennya adalah si orang ya katakan kita nih sebagai individu yang semuanya pada pakai pakaian maka kita adalah customer tapi di dalam jasa itu bisa jadi si customer itu sendiri bisa menjadi supplier begitu ya dan dalam nantinya kita misalnya sebagai customer dan kita bisa juga menjadi supplier maka kita sebenarnya bisa mengevaluasi prosesnya dan kita yang merasakan hasilnya kemudian kita mungkin punya pengalaman sendiri juga kita akan coba lihat di sini nah ini salah satu yang kalau lihat di dalam service supply chain ini yang tadi mungkin ada dualitas ya jadi bidireksional ini yang level satu mungkin tadi sempat saya dengar Pak Benny ke dokter gigi ya tadi bener nggak Pak Benny iya bener bro nah saya pakai contoh nggak apa-apa ya gitu Pak Benny ke dokter gigi gitu ya nah Pak Benny ke dokter gigi ke dokter gigi berarti ada dokter gigi katakan misalnya ada Pak Benny itu datang ke dokter gigi karena giginya berlubang katakan gitu maka dokter gigi itu sendiri baru meriksa gigi Pak Benny kemudian mungkin oh lubang kemudian ditambah katakan begitu atau mungkin harus dicabut katakan gitu karena sebenarnya Pak Benny tadi punya masalah di giginya jadi dalam hal ini kalau tidak ada masalah di giginya Pak Benny maka dokter gigi nggak akan mengerjakan giginya Pak Benny begitu nah itu di sana kita lihat bahwa Pak Benny sebagai customer Pak Benny juga sebagai supplier sebenarnya begitu nah nantinya sudah ditambah oh iya jadi nggak sakit lagi gitu aduh masih sakit nah itu itu kita lihatnya bahwa ada output ya sebenarnya yang kemudian diterima sama Pak Benny sebagai customer begitu oke nah ini kita lihat yang untuk yang dua level mungkin untuk cerita nggak apa-apa pakai Pak Benny lagi ya masih relevan jadi kalau Pak Benny tadi misalkan katakan ke dokter gigi ini mungkin masih sama tadi ceritanya bahwa giginya tadi berlubang katakan gitu ya nah pada saat diperiksa sama dokter kemudian dokter lihat wah ini ini pokoknya diperiksa ini diketok apa semacam nggak ada yang ini tuh yang ini iya udah ditutup masih sakit apa dan sebagainya gitu ada kemungkinan nih gigi bungsu coba pergi ke ini kasih catatan mungkin ke ini ronsen dulu sebentar gitu ya misalkan gitu mungkin kalau tadi ke RSGM mungkin pergi ke tempat ronsen gitu nah jadi di situ ronsen itu itu mereka mengerjakan jasa bukan untuk nambal katakan bukan untuk cabut tapi untuk memberikan informasi sebenarnya kepada si dokter gigi bagaimana ini giginya oh masih bisa di ini kan akar giginya masih bisa dirawat apa dan sebagainya kayak gitu nah ini kita lihat jadi bisa jadi ada melibatkan di sini juga ada apa supplier ya juga dari si initial service provider ya ini mungkin kan agak beda ya dengan yang namanya barang atau begitu nah ini kita coba lihat proses dan alurnya Pak Benny saya punya berapa menit lagi boleh 5 menit lagi Prof 5 menit lagi boleh nah ini kira-kira untuk proses dan alurnya ya jadi ada informasi ya yang tadi ya informasi kapasitas keterampilan demand tadi ya mungkin dengan contoh yang tadi mungkin bisa kita lihat di situ dan dengan pihak-pihak ya meskipun di sini mungkin salah satunya disebutnya dengan supplier relationship management sebenarnya juga bisa ada customer relationship management karena sebenarnya kan juga nyambung kan juga dengan yang namanya customer jadi kalau tadi barang misalnya kalau di supply chain management untuk goods itu misalkan ada misalnya mulai dari apa produksi gudang katakan gitu transportasi katakan gitu ya nah di sini juga ada penyampaian itu sendiri kan misal sama seperti ini menyampaikan sesuatu jadi ada delivery sebenarnya dari jasa itu sendiri gitu ya dan ya kalau khususnya nanti kalau kita bilang yang terkait sama dana dana itu sendiri bisa ada juga alurnya makanya ada juga yang namanya financial supply chain management ya jadi untuk yang berhubungan sama juga keuangan begitu nah kemudian kita coba lihat di sini ini kembali ya ini ini sebenarnya poin dari yang tadi awalnya sudah bicara supply chain management untuk service maka di situ ada informasi ada proses kapasitas performansi layanan kemudian juga ada dana dan poinnya adalah tadi untuk bisa memberikan benefit ya sebenarnya gitu jadi ada sesuatu yang mungkin juga dinilai ya tadi Pak Ferry juga sudah menyebutkan soal value sebenarnya nah kemudian kita coba lihat ini implikasinya apa sih sebenarnya dengan adanya tadi kita lihat mulai dari jasa yang kelihatan sebenarnya dengan karakteristiknya tadi kita mungkin bisa punya masalah gitu tapi sebenarnya kita dengan situasi ya bukan hanya bicara soal covid ya yang situasi yang berkembang tapi teknologi saja kita bicara teknologi sekarang itu kan jamannya teknologi udah berkembang jadi apa istilahnya kita pergi ke bank katakan sekarang gitu mungkin sudah diminimalisir ya untuk bisa datang ke bank segala sesuatu itu bisa dilakukan tanpa harus datang fisik ke bank mereka yang menawarkan jasa misalkan mau bank mau misalkan marketplace misalkan ya jadi yang e-commerce dan sebagainya itu memanfaatkan teknologi yang berkembang ada yang namanya mungkin kita tahu jadi banyak sekali data yang mungkin bisa dimanfaatkan ya nah disini untuk catatan terkait sama service management jadi tadi dengan adanya karakteristik bahwa bisa jadi untuk pasokan dari input untuk si service provider itu bisa dari customer maka harus menjadi bahan pertimbangan ya buat si pihak si service provider juga sebenarnya input apa saja yang mungkin bisa diperoleh dari customer dan bagaimana mengelola itu nanti supaya ujung akhirnya bisa sampai kepada output buat si customer itu sendiri dan untuk service operasi service atau jasa itu sendiri tadi sudah disinggung bahwa berbeda dengan operasi untuk barang jadi dengan adanya itu maka memang bisa ada untuk produksi dari jasa itu sendiri standarisasi diupayakan tapi artinya mungkin beda dengan standarisasi untuk barang kalau barang itu bisa misalkan kita ini isikan misalnya untuk produk makanan kasih sekian milik bahan sekian gram gitu nah untuk ini mungkin ada kesulitan disitu jadi bagaimana sebenarnya untuk produksi itu mengupayakan supaya kesulitan itu bisa diatasi ya nah kemudian masalah tadi manusia ya jadi manusia mungkin pemanfaatannya lebih tinggi untuk di jasa jadi dalam service supply chain juga sifatnya lebih labor intensive dan mungkin disini perlu ada management juga terkait sama manusia kan kita gak bisa berharap bahwa mereka bisa memberikan sesuatu yang diharapkan bisa tadi memberikan benefit seperti yang diinginkan oleh si organisasi atau perusahaan tanpa kita mengelola si manusia yang ada di dalam organisasi dan satu lagi adalah biasanya untuk service supply chain itu sifatnya customer base jadi kita yang mendekati pasar begitu baik ini yang terakhir ya harapkan waktunya masih sesuai ya nah ini tadi ya masalah untuk yang stabilitas tadi ada mungkin kesulitan disitu tapi perlu diupayakan kemudian kerjasama ya tadi ada beberapa pihak dengan contoh tadi mungkin bagaimana interaksi antar supply chain agentnya dan juga kerjasama dengan mereka dan disini kita juga seperti yang tadi manusia yang ada di dalam itu juga agent kan sebenarnya dan kita perlu juga memelihara mereka ya oke satu lagi mungkin masalah ketidakpastian tidak ada yang tahu besok minggu depan seperti apa jadi artinya artinya dengan adanya ketidakpastian itu pertimbangan maksudnya artinya pertimbangan itu yang kita perlu masukkan di dalam apa pengukuran performansi untuk rantai pasok service satu lagi juga adalah pemanfaatan teknologi informasi yang tepat ya memang teknologi yang tepat itu mungkin yang syukur kalau bisa yang paling up to date ya misalkan gitu ya tapi kita mungkin memperhatikan banyak hal ya kadang kan perusahaan bisa memperhatikan dimana masih bisa memberikan apa layanan tapi juga mungkin mempertimbangkan soal benefit dan cost baik mungkin dari saya itu dulu terimakasih Pak Benny ya terimakasih Prof tepat waktunya baik terimakasih Prof Susang pembicara ketiga berikutnya yaitu Pak Doktor Yahya Hamdani saya bacakan dulu CV nya ini juga singkat diberikannya singkat gitu ya sebetulnya banyak sih pengalaman kerja paper dan sebagainya cuma saya diberinya singkat nama Doktor Yahya Hamdani Wijaya pendidikannya satu di progres ekonomi Universitas Kristen Satyawacana salah tiga ini ya S2 nya di program MMBAT ITB S3 nya di manajemen strategik PPIM Universitas Indonesia UI pengalaman kerja beliau menduduki berbagai posisi hingga posisi manajemen puncak dalam fungsi keuangan di pabrik rokok distributor barang konsumen dan pabrik sisir tenun beliau sebagai dosen tetap program studi S1 Management Universitas Keseberanata sekarang menyebabkan sebagai APROBI dan juga sebagai konsultan bisnis jadi nanti yang mau berkonsultasi tang bisnis bisa juga nanti saya minta nomor dulu kemudian ada V nya gitu buat saya juga penelitian itu tetap kelola budaya organisasi inovasi model bisnis pembelajaran organisasi manajemen strategik bisnis keluarga dan rantai pesokan jadi ini juga cukup sekali baik untuk waktu dan tempat saya persilahkan ok terima kasih Pak Penny selamat sore Ibu Bapak sekalian saya akan berbagi tentang pengalaman penelitian sebetulnya penelitian saya fokusnya bukan pada rantai pasok tetapi kurang lebih rantai pasok itu ternyata memiliki peran yang cukup bukan cukup merupakan memiliki peran yang sangat penting di sana untuk keberhasilan bisnis ya Bapak Ibu apa suara saya bisa didengar dengan baik bisa Pak bisa ya ok terima kasih jadi ini contoh rantai pasok untuk sebuah perusahaan jamu ya ya jadi terkait dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini kita tahu ketahanan ekonomi suatu negara itu sangat bergantung pada kemampuan atau potensi internalnya ya nah memang Indonesia terkenal memiliki kemampuan dan potensi alam yang besar ya untuk bisa mendukung ekonomi ya namun kita sama-sama tahu bahwa potensi di Indonesia ini seringkali tidak tidak terkelola dengan baik ya dan kita bisa melihat dalam contoh kasus ini ada masalah manajemen rantai pasok yang yang membuat kinerja perusahaan itu menjadi menurun nah berikut sharing saya sebagai catatan awal Bapak Ibu jadi setiap bisnis itu pasti memiliki model rantai pasok yang berbeda dan khas artinya ini bisa dikatakan ini peluang penelitian itu sangat luas untuk rantai pasok karena setahu saya di Indonesia ini belum banyak terpetakan ya rantai pasok untuk industri tertentu itu seperti apa ya jadi memang sangat beda-beda ya yang saya ingat Pak saya rupa mantan CEO-nya Mercedes-Benz Indonesia itu orang marketing dia memetakan rantai pasok untuk ya mobil Mercedes-Benz yang dia pimpin saat itu ya untuk sebuah disertasi aja bisa cukup untuk memetakan rantai pasok artinya itu menggambarkan bagaimana rantai pasok itu cukup complicated ya untuk bisa menjadi sebuah topik disertasi nah berikutnya bahwa perusahaan jamu yang saya teliti ini sebetulnya diawali dengan mereka itu menghasilkan jamu bukan untuk dijual tetapi untuk kepentingan keluarga supaya keluarganya sehat karena zaman dulu jelas ukuran sehat itu makan enak tidur enak dan buang ke belakang juga enak nah tiga hal itu kalau enak pasti orang itu sehat itu ukuran sederhana orang zaman dulu dan untuk bisa tidur enak enak makan dan buang ke belakang juga enak mereka menghasilkan ramu-ramuan jamu yang kita kenal sebagai jamu nah secara umum rantai pasok industri jamu itu bisa digambarkan seperti ini ya dimulai dari petani empon-pon ini petani kayak untuk jahe yang ya daun-daunannya seperti itu lah ya cabai segala macam ke pabrik kamu lalu ke kedai jamu atau toko kemudian baru ke konsumen nah kita lihat dulu di daerah hilir ini ya daerah hilir ini di daerah hilir ini kalau kita melihat ada beberapa tantangannya yaitu zaman dulu zaman dulu itu artinya tahun 70-an dan sebelumnya lah gitu ya Bapak Ibu toko itu berperan sebagai sales ya yang toko itu akan menceritakan mengenalkan bahkan memberi rekomendasi tentang produk apa yang sebaiknya dibeli oleh seorang konsumen jadi misalnya katakan kalau zaman dulu itu ceritanya misalnya orang ke toko itu biasanya dia akan ngomong dulu aduh saya itu sembelit ya kurang enak makan ini baiknya apa ya nah maka toko itu akan mendiskusikan memberi saran memberi saran jadi toko itu punya produk knowledge dan dia melayani konsumen dengan cara seperti itu menceritakan bahkan menjadi endorser kalau bahasa sekarang begitu ya tapi endorsernya bukan sekedar endorser yang istilahnya bayaran yang karena dibayar tapi endorser karena dia kenal dengan produknya sehingga dia yakin kalau produk ini dikenalkan ke konsumen konsumen akan happy konsumen akan datang terus gitu ya itu mental model yang terjadi di era tahun 70 dan sebelumnya ya nah tapi dengan berkembangnya ekonomi maka toko-toko tradisional kedai jamu itu dianggap kuno tergeser oleh minimarket supermarket bahkan mall masalahnya di minimarket di supermarket di mall kita mereka tidak lagi menjalankan fungsi sebagai sales tadi ya akibatnya ini menjadi kerugian bagi bisnis jamu ya karena bisnis jamu itu bergerak dari cerita ya sementara dengan dengan saat ini orang ke toko itu sepertinya sudah pengennya nggak usah ngomong masuk langsung ambil barang taruh ke kasir kalau perlu tinggal swipe kartu langsung dia akan pulang nggak perlu ngomong ya nggak ada waktu untuk ngomong nah ini ini menjadi bermasalah bagi produk jamu khususnya ya jadi persoalan pergeseran perkembangan dari toko tradisional menjadi toko modern ini adalah di bagian saluran distribusi ya menjadi bagian dari rantai pasok industri jamu ini menjadi bermasalah menimbulkan memotong atau menghilangkan fungsi sales yang menjelaskan tadi ya hal yang lain di tahun 80-an juga mulai muncul ada lawan dari jamu yaitu jamu yang berbahan kimia obat kita kenal bahwa kalau jamu itu cenderung fungsinya itu preventif lebih ke arah preventif walaupun kalau kuratif itu kuratif bukan yang istilahnya seperti obat ya kalau obat itu mungkin orang Jawa punya istilah tapi orang modern punya istilah begitu ditelan langsung sakit kepala hilang begitu ditelan langsung sembuh istilahnya seperti itu obat modern itu nah itu berbeda dengan jamu yang cenderung berfungsi untuk memperkuat atau ya memulihkan fungsi organ secara alamiah ya maka oleh orang-orang tertentu melihat peluang bisnis bahwa jamu kalau dicampur dengan bahan kimia obat itu efeknya lebih lebih cepat ya lebih dirasakan tetapi harus disadari bahwa yang seperti itu itu menjadi racun karena apa merusak fungsi organ vital seperti ginjal dan hati ya sehingga oleh karena itu BPP BPP badan POM melakukan sweeping karena itu dilarang menjual bahan kimia apa jamu mengandung bahan kimia obat itu sesuatu yang dilarang ya nah ketika itu dilarang maka mereka menegakkan larangan dengan cara sweeping nah Bapak Ibu kalau kita tahu sweeping ya itu sama seperti kalau di jalanan itu ada rahasia itu sesuatu yang menyebalkan ya karena seringkali ya ceritanya kan kalau misalnya kita lagi jalan tau-tau di prit dan harus minggir ya awal ditanya STNK SIM mungkin itu lengkap tapi kadang polisi itu bukan cuma melihat lengkap itu ya lampu sign dinyalakan dicek lampu jauh lampu dekat dicek ya sampai akhirnya tutup pentil juga dicari artinya kan kita tahu rahasia itu menjadi kesempatan bagi oknum-oknum tertentu untuk mencari kesalahan begitu juga dengan sweeping tentang jamu berbahan kimia obat ini ini menjadi apa kesempatan bagi oknum-oknum tertentu untuk memeras toko-toko obat atau kedai-kedai jamu yang seperti itu akibatnya mereka jadi malas berbisnis jamu sekali lagi Bapak Ibu hal ini menggerogoti membuat bisnis jamu itu tidak lagi menjadi hal yang menarik ya berikutnya berikutnya kita lihat dari sisi yang hulu bagaimana dengan petani-petani ini ya kalau pada awalnya ya pada awalnya ya tentunya pabrik itu kalau yang saya teliti ini karena memang menghasilkan jamu untuk konsumsi sendiri ya biasa mereka orang kaya mereka punya kebun mereka menanam sendiri tapi ketika permintaan sudah membesar mereka butuh nah ya kalau di tahun 70-an dan sebelumnya masyarakat kita terutama yang di daerah desa itu masih biasa menanam apa jahit ya cabai dan segala macam sebetulnya utamanya tidak untuk dijual tapi untuk kepentingan sendiri juga ya ya jadi self-sufficient itu zaman dulu terjadi apa terjadi seperti itu tapi ternyata dengan dengan perekonomian yang berkembang makin pesat ya itu mengubah juga gaya hidup mindset ya artinya apa artinya mulai setelah tahun 70-an banyak petani yang menjual lahannya karena ditawar harga tinggi untuk jadi pabrik yang lain ya itu kan karena pembangunan ya karena pembangunan jadi petani-petani ini banyak yang beralih fungsi meninggalkan lagi meninggalkan pertaniannya tidak lagi menjadi petani ya bahkan kita tahu IPB itu sempat menjadi nama Institut Perbankan Bogor gitu ya karena lebih banyak Direktur Bank BUMN terutama yang ya salah satu syarat yang tidak resminya harus lulusan IPB gitu ya dan apa urusannya tapi yang nyatanya akan bisa ya jadi itu kan perkembangan perekonomian itu ternyata mengubah mindset mengubah perilaku sehingga mengubah juga image petani itu tidak sejahtera ya ini yang sampai hari ini masih menjadi PR pemerintah kita karena yang namanya petani itu orang miskin sementara kalau di Amerika Serikat yang namanya petani itu adalah seorang presiden ya orang kaya oke ya jadi ya ya oke jadi itu itu yang terjadi ya jadi baik dari sisi distributor maupun sisi pasokan mengalami masalah ya itu akan menjadi masalah kemudian berikutnya muncul masalah lain yaitu masalah distributor ya Bapak Ibu kita melihat bahwa awalnya bisnis itu kita melihat seperti berikut ini ya evolusinya eh bisnis itu kadang yang datang adalah toko kan untuk untuk dibeli ya untuk kasus perusahaan saya ini awalnya dia dia buka toko sendiri ya konsumen datang kemudian dari konsumen datang konsumen happy konsumen merasa perlu bawa pulang maka produknya yang tadinya minum di tempat mulai dikemas nah ketika dikemas muncul orang-orang yang wirausaha melihat peluang saya bukan di kota ini saya dari kota yang lain boleh enggak beli lebih banyak untuk saya jual di sana ya jadi banyak orang toko datang ya beli ke situ sehingga akhirnya salurannya mulai bergeser enggak si pabrik perusahaan ini tidak lagi ketemu konsumen langsung tapi mulai ada perantara yang namanya toko bahkan ketika toko-toko mungkin banyak mulai muncul yang namanya distributal ya nah bapak ibu distributal ini kadang bisa awalnya memang menjadi penolong dari perusahaan untuk membantu perusahaan itu enggak terlalu bingung melayani konsumen yang begitu beragam ya tetapi hal yang mengenakan ini kadang membuat pabrik itu menjadi terlena sehingga akibatnya dia bergantung pada distributor itu sehingga gilirannya distributor ini menjadi penguasa dari si pabrik nah ini mulai muncul yang namanya masalah ya ada ada konflik dan konflik ini kalau tidak ditanganin ya akan beruntut pada kebangkrutan karena menjadi tuntutan nah jadi artinya persoalan nantai pasok itu bisa muncul dari internal dan eksternal eksternal itu bisa karena disrupsi perubahan lingkungan artinya perubahan lingkungan itu bisa hal yang di satu sisi dilihat bagus perkembangan ekonomi perkembangan teknologi itu kadang di satu sisi bisa melihat yang bagus tetapi kadang itu itu bisa membuat perusahaan itu menjadi berubah cara bermainnya dan itu yang harus disikapi oleh perusahaan nah seringkali banyak perusahaan yang sifatnya bisnis keluarga mungkin karena sudah terlanjur kaya mereka menganggap bahwa saya toh sudah dari nenek moyang saya pakai cara ini kenapa harus diubah nah keengganan untuk berubah keengganan menikapi persoalan di dalam supply chain tadi akibatnya berakumulasi sampai satu saat menjadi terlalu parah dan memunculkan masalah yang kadang tidak bisa dipecahkan selain harus ditutup sehingga dengan demikian pemahaman kita tentang supply chain manajemen untuk industri spesifik itu menjadi penting bagi perusahaan yang ada di industri tersebut terakhir jadi peluang pelitian ke depan kalau saya sih menanyakan bagaimana memetakan rantai pasok untuk petani empon-empon semacam kayak cahe, cabai, kunyit kan kita hampir tiap tahun itu selalu mengalami harga cabai mendadak naik nanti satu saat yang lain mendadak cabai itu dibuang-buang kemudian dulu pernah ada info bahwa di pangalengan sana banjir susu kenapa? karena kebanyakan susu pasokannya terlalu banyak karena melimpah pasokan daripada harga hancur maka susu dibuat nyiramin taneman itu karena rantai pasoknya tidak termonitor pemerintah menurut saya tidak mampu untuk untuk memonitor semua hal paling dia mengikuti sepuluh kebutuhan barang pokok yang larinya ke arah indeks inflasi tapi di luar itu sebetulnya kan ada banyak barang yang kalau didiamkan itu bisa menjadi masalah juga terhadap inflasi karena pasokannya tidak jelas tidak merata tidak stabil tidak terpetakan dengan baik yang kedua adalah apa saja prasarana yang dibutuhkan agar teknologi informasi industri 4.0 itu bisa dimanfaatkan di industri barang tradisional UMKM kita tahu bahwa kita sudah mengenal WhatsApp Instagram segala macam apapun tapi apa itu bisa dipakai untuk barang-barang yang ada di UMKM itu perlu digali lebih lanjut kecocokannya saya pikir sampai disini dulu penjelasan dan sharing saya Bapak Ibu terima kasih untuk kesempatannya terima kasih banyak Pak Yaya saya yakin masih banyak hal menarik yang bisa diutarakan oleh Pak Dr. Yaya tapi waktunya juga maaf ada Zoom meeting lain dan dia sebagai host untuk itu mohon izinkan saya memberikan kesempatan pertama pada Pak Feri G untuk menjawab dua pertanyaan yang sudah saya klik di chat yang pertama dari Pak Derisif Mikindo saya bacakan saja untuk Pak Feri G global supply chain is a supply chain that involves suppliers and or customers in other countries but we see that all countries experience the same things which is how to deal with COVID-19 jadi how to deal with this thing kemudian dari Pak Dr. Haris Lutanto dari Dina Nusantara pertanyaan untuk Pak Feri G bagaimana supply chain management dapat dilaksanakan Indonesia yang masih harus memilah dan memilih di antara ekonomi dan dengan kesehatan silahkan nanti ada dua pertanyaan untuk Pak Susan silahkan Pak Beny ok thank you very much Pak Beny thank you for the question to answer question one in regard to the global supply chain so with the COVID-19 outbreak so basically what we're going to do in terms of international logistic and supply chain first of all we need to look at the supply chain policy and regulation this is what we call international law Australia does have the Australia quarantine inspection and testing what we call AQIS so all the product actually coming from offices you know even though we using by aeroplane or by sea freight or using by port or they have to understand the rule and regulations when we receive the product from offices so number one we need to understand the international quarantine and inspection all the product coming from offices even though the product actually is raw materials or the product actually finished product or food you know that particular product export or import and number two we need to revisit and review in terms of the global trade operations in terms of legal bilateral between one country with other countries so this is something the government need to sit down you know due to COVID-19 so we need to make sure it's under win-win situation since COVID-19 actually dealing with the surveys because they have to check especially dealing with the food right all the product need to be tested right before they going arrive actually in Australia for instance say for example you know the product actually from other states even from Sydney or Melbourne they have to you know follow the protocol in terms of the incoming product actually to the state to the Western Australia so in terms of the Australia context the product coming to Australia even for coming from overseas is a very very tight so it means that if you bring any food any product from wood they have to check you know regardless for the COVID-19 now with the COVID-19 is more one more layer so the quarantine officer need to check because the and that's why particular the government people need to you know inform all the logistics service provider including Linfox or DHL or any transports industry or you know inter-model transport industry including trucks companies port they have to follow COVID-19 you know inspection quarantine protocol in Australia so I think there are two in terms of we need to look at the supply chain collaboration relationship and better understanding the rules all those countries they have an agreement between the global trade operation between buyer and sellers which is the export and importers right and then number three all the workers working in a port or sea freight or maybe in air freight of course the workers need to follow the COVID-19 protocol they have to wearing gloves say for example they have to wearing masks say for example and then of course if the person actually breach the law they need to pay fine say for example say for example say for example in Sydney the international flight or pilot say for example they did not follow and they are breaking the rule they have to pay fine $13,000 say for example or if you run away from isolation quarantine 14 days you need to pay fine straight away. so even though at that time in Melbourne when they experience second wave a lot of people not wearing masks did they have to pay on the spot if the person did not wearing masks because second wave is a very very more dangerous compared to the first wave okay. um that particular talking about global logistic now with the question two with the part Dr Harisu Tanto um talking about supply chain management uh especially implemented in Indonesia um how do we separate you know between the economic and and you know health issue because according to research right health and economic actually you know in one particular sustainability supply chain context. it support the triple bottom line for the supply chain sustainability right the economic social um including health you know to promote um social uh social uh culture uh diversity um and so forth. Now with the COVID-19 is the different thing. um so that's why when you look at the framework um in addition to healthier start and the greener start um and then digital start um so um since we have COVID-19 now a lot of businesses they have to follow COVID-19 protocol from the government. In the past. um. 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 The supply chain also can be benefit to the economy in order to have a high profit. Well, with the COVID-19, actually, we are so good if we can have a break even. A lot of business, they collapse, right? A lot of business, they cannot continue. They cannot survive. And even though they're shutting down because no customers. And that's a lot of happening in Australia. After COVID-19, a lot of businesses such as the fashion retailers, the small shop, and they're shutting down. And nobody want to buy clothings, you know, fashion or luxuries or brands like gold, diamond. Many people, they don't. Just only supermarket is okay, right? People really like, want to buy food for any particular non-essential, like, you know, brands, luxury product, even automotive industry. The revenue sales drop, actually, dramatically. Even property also a little bit is a drop, right? So, and supply chain can be implemented to the hospital pharmacy. You know, this is dealing with the health care sector or in hospital. I think Professor Marcel mentioned also the service supply chain. So, supply chain can be implemented to help or even hospital. So, at this moment, I finished project with the Pfizer company, you know, to manage the inventory for the medical equipment from Pfizer. You know, Pfizer is the largest hospital pharmacy in the world. The project actually conducted in Sydney and Melbourne to manage inventory for the medical equipment. So, I think for supply chain, I think for COVID-19, they introduced the new thing. There's a good research style talking about health and in addition to the economic impact, right? Instead of, you know, economic and social impact. But now, we introduced, since we got COVID, and then we introduced what we call health, you know, in the workplace, for example. So, I think that's all. I can just answer your questions. So, hopefully, but if you really want to ask a little bit more, you'll be able to talk to me through WhatsApp, right? Okay. Thank you very much, Professor Faridji. It's okay. I still can have, like, 10 minutes. I've spoken to my colleague from UCLA. Yeah, because UCLA, they have morning breakfast. I've spoken to them because they start at 6 o'clock their time. Well, my time is 6 p.m., but my time is not 5 p.m. But due to I'm hosting, I really want to check, actually, all the professors from UCLA in California, Berkeley, make sure they be able to share their slides. So, before, but definitely 6 o'clock need to be started. But I'm okay to just, you know, a little bit delay, 10 to 15 minutes. So, I'm okay with that. Okay. Thank you. Well, yes. Actually, Pak Ferry sudah bisa meluangkan waktu lebih panjang sedikit 10 menit. Jadi, nanti setelah ini, berarti ini, atau kita sesi foto dulu mungkin sekarang ya, supaya nanti ada pertanyaan buat Prof Susann dan Pak Yahya Hamdani tidak terpotong. Bapak-Ibu sekalian mohon dinyalakan videonya supaya wajah tampan dan cantik Bapak-Ibu sekalian bisa terlihat jelas. Ya, harus tunjukin fotonya, otherwise saya lihat cuman hitam-hitam semua pakai nama tanpa foto. Ini COVID harus berani menunjukkan video. Harus berani, ya. Ya, sekarang Bapak-Ibu sekalian dinyalakan videonya. Baik Pak Vincent dan Bu Desti, siap-siap? Ya Pak, ya dihitung banyak satu dari semua. Kalau dikirim fotonya ke saya nanti ya. Siap Pak. Baik. Yang sudah, sudah. Iya, ini udah. Sampai ya. Sampai ya. Sudah. Ya. Satu, dua, tiga. Satu lagi. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya. Sudah Pak. Baik. Terima kasih. Untuk page duanya kok nggak ada yang nongol ya videonya. Ini mungkin yang dengar juga mungkin lagi makan pisang goreng, pisang molen, atau kue sus dari Bandung. Atau mungkin salurannya kurang. Ini ya, mungkin Pak di Indonesia ini kadang, ya meskipun katanya 4G, tapi 3G aja masih susah. Mungkin kenalah video juga waktu saya ngajar juga begitu. Oke. Saya yakin ini sangat menarik dan semuanya mendengarkan dengan baik. Baik, berikutnya, mungkin untuk Prof. Susan dulu ada pertanyaan dari Pak Hamdani, Prof. Kalau nggak salah Pak Hamdani dari Bio Farma, silahkan, silahkan videonya mungkin Pak Hamdani, jadi kita bisa melihat juga. Yang terhormat Prof. Susan, dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, ada salah satu bagian rantai pasok yang tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Menurut pandangan Ibu, bagaimana sebaiknya kita membuat perencanaan serta alternatifnya untuk mengantisipasi agar rantai pasok dapat berjalan dengan baik, terutama saat menghadapi keadaan yang tidak dapat diprediksi. Terima kasih. Silahkan Prof. Susan. Nanti setelahnya ada pertanyaan buat Pak Yahya juga. Ya. Baik. Ya, mungkin tadi apa, mungkin bisa disambung sama tadi COVID-19 ya, tapi mungkin tadi istilahnya yang tidak bisa diprediksi itu bisa segala macam kan sebenarnya ya. Ya, dan kalau kita bicara rantai supply, memang rantai pasok kita bukan cuma ngomong misalkan apa, proses di mana kita misalnya dari supplier ke si perusahaan terus ke konsumen ya, tapi bisa di mana saja kan sebenarnya terjadinya yang tadi masalah tadi. Ini kalau pertama dulu, per teori, per teori itu memang gampang ngomongnya. Masukkan dalam pertimbangan pada saat kita misalnya buat rantai pasok dalam rantai pasok kita, ya entah di bagian yang mananya, dan juga untuk ukuran performansi, karena kan kita punya tujuan kan sebenarnya dengan bikin rantai itu, itu kita masukkan aspek yang tadi yang sulit diprediksi tadi, atau yang tidak bisa diprediksi. Jadi, seperti kalau kita individu itu, kita memperkirakan dalam kondisi normal, tapi kalau ada sesuatu yang diluar prediksi, maka kita sudah punya istilahnya kalau ngomong itu, kalau ngomong jelek terjadi sesuatu, maka backupnya apa, kira-kira seperti itu. Nah, memang itu bukan sesuatu yang mudah pasti. Jadi memang harus per kasus. Kalau misalnya tadi memang disebut salah satu, berarti kita harus tahu kan sebenarnya masalahnya ada di mana. Apakah misalkan ini masalah apa, ternyata, misalnya saya pakai contoh saja, misalkan tadi karena kebetulan pakai contoh dokter gigi, misalkan kita bilang saja profesional yang service supply chain, misalkan gitu. Nah, sudah pasti kalau yang namanya sekarang aktivitas untuk yang jasa untuk dokter gigi, yang masih untuk yang punya jasa, yang seperti dokter gigi, seperti itu. Ini yang pertama, pasti pertama kali kan. Sekarang sudah mulai, terbukti Pak Benny sudah bisa ke dokter waktu pertama kali, itu kan istilahnya kita harus berhenti gitu. Karena itu yang paling tinggi kan sebenarnya, ini apa, tingkat risikonya sebenarnya gitu. Masalah bagaimana mengatasi, kalau sudah terjadi, maka kita sebenarnya yang berpikir kan, bagaimana sebenarnya kita bisa mengatasi itu. Kayak contohnya misalkan mungkin tidak cukup sekarang kita katakan dengan bermasker saja, tapi harus misalkan menggunakan APD. APD itu sendiri, itu pasti ada kos kan, buat perusahaan, kalau kita mau bilang perusahaan atau tadi misalnya sebagai si profesional itu sendiri, itu kos sebenarnya gitu. Tapi itu adalah sesuatu yang mungkin harus dipertimbangkan. Dan dalam misalkan, dalam proses misalkan melayani klien dia, itu mungkin nggak bisa seperti misalkan katakan, oh biasanya satu hari misalkan bisa terima sampai sekian, misalnya di atas angka 10 lah ya, dua digit gitu ya, misalkan gitu. Sekarang mungkin dibatas, mungkin masalah juga mengurangi resiko, misalnya kalau dihubungan sama COVID, mungkin masalah resiko penularan, misalkan gitu. Juga masalah juga kan dalam prosesnya itu sendiri, ini dalam praktek kan kita bayangkan saja kalau kita dalam APD, dalam hitungan jam. Ini kan juga sesuatu yang perlu dipertimbangkan, itu juga dalam rantai supply juga untuk proses kan, sebenarnya itu kan proses produksinya sendiri. Kita juga harus pertimbangkan hal seperti itu. Jadi memang harus tahu sih sebenarnya masalahnya di mana. Jadi kalau sudah terjadi, kita yang perlu memikirkan. Kalau kita lihat sekarang, bahkan kalau tadi di dokter gigi, mungkin sekarang bagaimana protokol kesehatan itu ditingkatkan, dilakukan, dan lebih tinggi mungkin untuk yang namanya dokter gigi. Mungkin juga bisa kalau bicaranya misalnya sebelum terjadi, bagaimana mengantisipasinya ya tadi. Jadi artinya kita selalu dalam hal apapun sebenarnya kita harus ngomong, kalau ngomong bahasa awam kita itu bagaimana kita mempertimbangkan sesuatu yang mungkin kemungkinan terburuknya. begitu. Jadi kalau katakan misalnya kita punya misalkan ada rumah makan, katakan begitu, kita ada butuh misalkan yang masaknya, ada chefnya. Kalau kita mengandalkan hanya satu chef, kemudian katakan misalnya dia keluar, ya katakan gitu. Maka kita mungkin bisa jadi mungkin kalau tidak bisa dengan cepat untuk bisa akses, misalkan yang dapat yang sesuai dengan warna resto kita, karena kan biasanya brand resto itu mungkin juga ada dengan warna makanan, rasa apa dan sebagainya. Maka kita bisa jadi mungkin bisa vakum mungkin beberapa saat kalau memang belum diantisipasi. Ya itu akan beda kalau kita sebenarnya sudah mengantisipasi hal seperti itu. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Susann. Pak Hamdani apakah sudah menjawab pertanyaan? Saya rasa sudah ya Prof. Sudah Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Pak Hamdani. Terima kasih banyak Prof. Susann. Ya mungkin Pak Feri J. Kalau ingin meninggalkan duluan, ya kami memahami karena memang ini sudah lewat 10 menit. It's okay, it's okay. I just working with the other device. So I got to three events. I got one with my laptop and two laptops. Sorry, one with Samsung and two laptops. Sorry, it's okay. Okay, thank you Sir. Dan satu lagi pertanyaan untuk Pak Dr. Yahya Han. Pak Hamdani dari Ibu Lipita Chandra, sahabat alam. Beliau menanyakan apa kelemahan dan kelebihan menggunakan distributor tunggal versus langsung petoko-toko. Kita memang cenderung akan bergantung. Apakah jelas Pak Hia pertanyaannya? Saya ulangi, apa kelebihan dan kelemahan menggunakan distributor tunggal versus distributor langsung petoko-toko. Silahkan Pak Ibu. Iya. Kelemahannya ya. Jadi, kalau kita menggunakan sistem distributor tunggal, kita memang cenderung akan bergantung pada distributor tunggal ini. Tapi sebetulnya yang saya ingin katakan, melampaui yang mungkin sekedar bagaimana memilih distributor tunggal atau mending langsung ke toko-toko, sebetulnya yang harus diingat sebagai sebuah pabrik kalau kita memiliki bisnis itu. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita itu mengenal siapa konsumen kita. Nah, untuk bisa mengenal konsumen itu, memang harusnya kalau sistem yang lama harus kontak. Dengan datang itu kan berkomunikasi. Tapi, artinya, kalau kita harus menangani sebagai pabrikan, langsung menangani ke pasar, artinya kita itu butuh effort dua kali. Yang pertama adalah effort untuk, maaf, malah tiga kali berarti ya. Pertama, effort untuk mencari bahan baku. Kedua, effort untuk membuatnya. Ketiga, effort untuk memasarkannya. Jadi, sebetulnya toko atau distribusi tunggal, distribusi tunggal itu fungsinya kan untuk membantu kita memasarkan. Maka kalau kita menggunakan distribusi tunggal atau lewat toko, kita akan terbantu untuk memasarkan karena kita lebih fokus pada membuatnya. Tapi, ingat bahwa membuat itu tetap kita harus memahami siapa konsumen dan apa perilakunya. Nah, ketika kita diperhadapkan pada pilihan distributor tunggal atau langsung ke toko, lebih baik kemana, maka tergantung kondisi produknya yang penting harus diperhatikan. Jangan membuat si toko atau distributor itu memiliki bargaining power yang lebih besar daripada kita. Itu yang harus diperhatikan. Artinya pada tahap pertama, ketika kita baru memulai bisnis, barangkali kita tidak cukup punya konsentrasi untuk menangani semua hal, maka adalah oke kalau kita meminta bantuan, entah itu distributor tunggal atau entah itu toko. Tetapi, intinya, jangan sampai membuat bargaining power kita itu menjadi lebih lemah sebagai pabrikan dibanding entah distributor tunggal atau toko. Secara umum, dibanding distributor tunggal atau toko, mestinya bargaining power kita akan relatif lebih kuat kalau kita menghadapi toko ketimbang distributor tunggal. Karena kalau toko itu banyak, istilahnya kita lepas satu toko, masih punya bisa mensuplai toko yang lain. Tapi kalau distributor tunggal, ya mau nggak mau ke satu itu. Sehingga kita harus berhati-hati. Tapi kalau distributor tunggal itu adalah memang dalam tanda kutip kita bisa percaya, karena itu adalah milik kita, ya kita lebih enak menggunakan distributor tunggal, karena distributor tunggal itu akan menyerap produk kita secara maksimal. Kalau toko itu kemampuan menyerapnya yang akan terbatas. Maka perusahaan-perusahaan besar itu rata-rata karena modalnya kuat, mereka juga sekaligus membuat saluran distributor. Pabrik obat yang kuat akhirnya juga membuat saluran distributor. Bukasari, grup Indo itu akhirnya membuat saluran distributor yang Indo food. Jadi artinya begini, distributor itu perannya sangat besar membantu pabrik untuk menyerap output dari pabrik kita dengan cukup besar, dan kemudian menyalurkan ke pasar dengan kemampuan mereka. Jadi itu memudahkan kita. Kalau kita punya modal cukup, berarti bisa punya dua divisi, satu pabrik, satu distributor, itu baik-baik. Tapi kalau kita adalah perusahaan yang sederhana, kemudian mau nyari pasar susah, mau tidak mau memang akhirnya ke distributor tunggal ini, tapi kita harus cari cara untuk mengenal pasar itu. Saat ini sebetulnya teknologi informasi itu membantu kita. Instagram, media sosial itu membantu kita untuk bisa direct melompati distributor utama dan toko ini bisa langsung ke konsumen. Jadi salah satu mujizat dari media sosial itu adalah menolong mematahkan makelar ini. Karena khususnya untuk produk-produk yang kecil-kecil, yang UMKM, yang pertanian, biasanya akan dikuasai oleh namanya pengepul atau makelar atau kalau di pertanian itu ada ijon yang kayak begitu, itu yang biasanya akan cenderung akan berfungsi merusak. Dengan teknologi informasi mestinya itu bisa diatasi. Cuma kembali di Indonesia ini, pusat-pusat datanya, pusat-pusat informasinya sudah terpetakan belum. Kalau belum, ya tetap nggak bisa. sebab kan istilah kata kita belum punya komunitasnya untuk produk kita itu. Sehingga muncul kebutuhan untuk memunculkan komunitas untuk produk yang kita jual tadi. Mungkin itu komentar saya. Semoga tidak jelas sehingga bisa ditanya lagi. Oke, terima kasih. Ibu Livita, apakah sudah jelas? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih. Ibu Livita Sandro ini dari Sahabat Alam. Beliau yang menjual produk-produk yang kayuran organik dan telur. Baik, sebelum ditutup oleh wakil dekan 2, yaitu ingin menyimpulkan sedikit jadi dari ketiga pemisaran suaranya mute, Pak Benny. Benny, saya tidak bisa mendengar Anda. Maaf, saya tadi nge-mute yang buruk kita jadi nge-mute sendiri. Jadi Anda nge-mute diri sendiri. Salah. Dari ketiga pemisaran ini berarti ada tiga persamaan, ada persamaan, yaitu ketiganya berbicara dalam konteks COVID-19 dan inti dari supply chain management ini adalah bagaimana kita bisa merencanakan suatu pendistribusian sehingga tercapai bisnis continuity melalui saluran pasokan yang ringkas, yang secepat mungkin, semudah mungkin, sehingga harganya juga menjadi low cost, jadi terendah. Nah, kemudian tadi juga dibahas tentang kebiasaan orang-orang yang mungkin sudah bisa menyesuaikan, kalau tadi kita di awal-awal takut sekali ke dokter gigi, tapi sekarang dokter gigi ini juga sudah bersiap, hotel-hotel juga sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bisa mengurangi risiko, meskipun masih ada risiko tentunya, tapi ya dipertimbangkan antara risk dan benefit-nya. Dan juga perlunya backup, ada contoh Koki dan sebagainya itu perlunya backup supaya nanti kita bisa tetap melayani customer. Dan terakhir tentang bargaining power, jadi tentu dalam bisnis itu perlu kita kalau ingat di dalam diagramnya Michael Porter, Competitive Advantage, itu ada supplier beginning power, customer beginning power, itu memang intinya kita harus win-win solution tapi tetap kita harus punya sesuatu yang jangan sampai ditindas oleh yang lainnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya simpulkan semoga semuanya bisa mendapat pencerahan pengetahuan yang baru dari ketiga pembicaraan kita yang hebat ini. Terima kasih sekali lagi pada Associate Professor Mr. Perry G. PhD, Profesor Dr. Mas Sudir Sesan, Dr. Yahya Hamdani untuk waktu dan pengetahuan yang telah diberikan. Terima kasih juga pada kita Fitnik Indo, kemudian Sahabat Alam, PT IP Pinti, dan juga dari Bio Farma ya Pak Hamdani dan dari Binus ada Pak Hari tadi. Berikutnya saya persilahkan wakil Bukalisi Adnet Negro untuk menutup dan menutup. Terima kasih. Silahkan, Bu. Terima kasih, Pak Benny. Ya, sungguh suatu kesempatan yang baik pada sore hari ini. Kita semua dapat memperkaya pengetahuan kita secara langsung dari pakarnya mengenai peranan supply chain management dalam strategic management di era industri 4.0 serta juga implikasinya dalam bisnis khususnya dalam kondisi pandemik saat ini. Atas nama Fakultas Ekonomi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang luar biasa yang di tengah kesibukannya dengan randa hati bersedia menjadi pembicara pada webinar ini kepada Bapak Feriji Prof. Susan Pak Yahya dan juga kepada moderator Pak Benny dan juga tentunya kepada seluruh partisipan yang tergabung dalam webinar ini. Semoga webinar hari ini dapat memberi manfaat dan juga wawasan baru khususnya terkait supply chain management. Baik, saya akan tutup seluruh rangkaian acara webinar hari ini dalam doa. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani yang lain yang berkeyakinan lain dapat menyesuaikan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapak kami terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini Tuhan untuk kami boleh tetap bertemu walaupun di masa pandemik ini kami bisa bertemu dalam ruang virtual ini memperkaya diri kami dengan sesuatu yang positif. Tuhan berkati untuk seluruh pembicara, seluruh narasumber yang bersedia menjadi pembicara pada siang hari ini Tuhan biar Engkau memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka semua Tuhan dan juga kepada seluruh panitia dan juga peserta yang boleh ikut tergabung pada hari ini biar Engkau yang memberi damai sukacita dan juga pengetahuan yang baru bagi semuanya. Tuhan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing biar Engkau yang memimpin dan menyertai kami semua sampai sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Felicia atas doa dan penutupnya. Baik, demikian kita sudah sampai di akhir penunjung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kehadiran semuanya. Happy Holiday untuk Mr. Terry G. Merry Christmas. Untuk yang Bapak Ibu yang berlibur juga selamat menikmati liburan. Sehat selalu. sampai jumpa pada acara berikutnya. Oke, kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye. All the best. Hopefully I will be going to Indonesia next year. Oke, thank you. We are waiting for you. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati